Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dari sekalian di pembelajaran bahasa Inggris Bersama saya Mr. Rian So, welcome back to learning English with Mr. Rian Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu berbahagia ya Because I hope that you are feeling well, even you're feeling great as always Amin, nyarubal alami Oke, jadi sekalian Bagaimana nih kemarin perjuangan menghadapi ujian tengah semester Atau penilaian tengah semester Yang biasa kita singkat dengan PTS Pasti kalian sudah berjuang habis-habisan Berjuang keras untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kalian kemudahan Dan hasilnya insya Allah tidak akan mengkhianati usaha yang sudah adik-adik lakukan selama ini Mudah-mudahan the best road that you will get ya Amin, nyarubal alami Adik-adik Kali ini kita akan coba belajar, masuk kembali ke pembelajaran seperti biasanya Kita sudah akan kembali normal belajar di KBM Kegiatan belajar mengajar Yang kali ini kita lakukan secara virtual Nah, apa materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini Tentu ini adalah lanjutan dari materi yang sebelum PTS kemarin Adik-adik sudah pelajari bersama Do you still remember? Sebelum PTS kita mempelajari satu topik bernama komparatif Komparatif ini digunakan ketika adik-adik ingin membandingkan Satu benda dengan benda yang lain Atau satu hal dengan hal yang lain So, if you want to compare one thing to another You can use the comparative degree Bisa menggunakan pola komparatif Artinya, contohnya Si A lebih besar dari si B Si A lebih tinggi dari si B Si C lebih tinggi dari si A Dan sebagainya Yang artinya, lebih-lebih daripada yang lain Nah, itu menggunakan comparative degree Mudah-mudahan kalian masih ingat ya Nah, kali ini kita akan lanjut Namanya, Superlative Degree Apa itu superlative? Dan bagaimana cara menggunakan pola superlative dalam kehidupan sehari-hari? Nah, akan kita pelajari bersama pada pertemuan hari ini Yang jelas, tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah Kalian nantinya bisa menggunakan pola superlative degree ini Dalam kehidupan kalian sehari-hari Dalam percakapan yang biasa kalian lakukan dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, dan dengan kerabat kalian Menggunakan pola superlative Nah, apa itu superlative? Kemudian, kapan kita menggunakan superlative? Tetap bersama Mr. Rian di Learning English with Mr. Rian Stay tuned Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang superlative degree Students, do you still remember? Before the midterm test, we have already talked so much about comparative degree To compare one thing to another Nah, kali ini, we are about to talk about superlative degree What is superlative? Dan kapan kita menggunakannya? Itu yang tadi kita coba akan cari di pertemuan kali ini Ada yang tahu apa itu superlative? Ya, kalau dari kata-katanya ada kata super ya Walaupun ini tidak menunjukkan, satu-satunya menunjukkan bahwa ini akan menjadi ciri dari superlative degree Superlative degree itu maksudnya adalah pola yang kalian gunakan ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu yang paling Oke, jadi bedanya dengan komparatif adalah Kalau komparatif untuk menyatakan yang lebih Ya, yang lebih Kalau superlative untuk menyatakan yang paling Saya contohkan perbedaannya Kalau komparatif, contoh kalimatnya si A lebih besar dari si B Lebih besar daripada Ada kata lebih dan daripada Ini ciri-ciri dari komparatif Nah, kalau superlative, ini bukan masalah lebih lagi Tapi sudah paling Contohnya, si A adalah siswa paling besar Ya, jadi sudah tidak membandingkan lagi Melainkan menyatakan bahwa si A ini Atau satu benda ini, satu hal ini Sudah paling Paling besar Paling bersih Paling tinggi Paling indah Dan sebagainya Jadi, menyatakan paling Nah, jadi kalau adik-adik Misal dalam percakapan sehari ini Dengan teman-teman, dengan kerabat Kok pernah menyampaikan Eh, tempat yang paling enak Yang paling indah buat liburan Itu di pantai Gunung Kidul Nah, di kalimat yang ada diungkapkan tadi Ada kata-kata paling indah Atau paling enak itu ya Paling bisa dinikmati Ada kata paling di sana Berarti yang digunakan adalah Pola superlative Bukan pola komparatif Karena kalau komparatif itu lebih Sedangkan tadi yang disampaikan adalah Paling Maka superlative Nah, itu poinnya Poin dari superlative degree Untuk menyatakan sesuatu yang paling Ya, yang paling Nah, sekarang kapan Dan bagaimana cara menggunakan Superlative degree dalam bahasa Inggris Nah, ini yang kemudian akan butuh Sedikit penjelasan Agar nanti kalian bisa memahami Sebenarnya Ketika kita berbicara superlative Itu mirip dengan Ketika kita berbicara tentang Komparatif So, when you are talking about superlative Itu mirip ya Ya, hampir mirip dengan ketika berbicara tentang komparatif Polanya pun hampir sama Jadi, kalau kalian kemarin sudah memahami Jadi, memahami bagaimana cara membuat pola komparatif Yang lebih-lebih tadi Maka akan sangat mudah memahami materi superlative Karena mirip Contoh Kalau di komparatif degree kemarin Ketika ingin menyatakan lebih Maka dilihat Kosa katanya Ya, dilihat kosa katanya Atau kata sifatnya Terdiri dari berapa suku kata kosa kata itu Atau kata sifat itu Contohnya ada kata Beautiful Beautiful artinya adalah indah, cantik, dan sebagainya ya Yang jelas indah dan cantik Beautiful Beautiful terdiri dari berapa suku kata Ya, yang perlu kita tahu itu dulu Beautiful Beautiful Tiga suku kata Karena tiga suku kata Maka ketika ingin dinyatakan dalam komparatif degree Menjadi More beautiful Ada kata more disana ya Ada more yang menunjukkan lebih Kenapa menggunakan more? Karena kata sifat beautiful tadi terdiri dari tiga suku kata Atau lebih dari satu suku kata Kemudian konsepnya kalau kosa kata itu lebih dari satu suku kata Maka menggunakan more Nah beautiful ini ada tiga Maka menggunakan more beautiful Bukan beautifuler No Karena tambahan er di belakang kata sifat digunakan kalau kata sifat itu terdiri hanya satu suku kata Contohnya adalah big Big Terdiri dari satu suku kata Big Ya, satu suku kata Maka bukan more big Melainkan bigger Ditambahi er Walaupun ada beberapa kesususan Ada beberapa suku kata yang dia terdiri dari lebih dari suku satu suku kata Dia terdiri dari suku kata Contohnya adalah funny Kemudian happy Kemudian ada easy Ini terdiri dari lebih dari satu suku kata Tapi dia tidak menggunakan more Melainkan menggunakan er Nah ini kasus-kasus khusus Tapi umumnya kosa kata sifat yang terdiri lebih dari satu suku kata Dia ditambahin dengan more Handsome dan sebagainya Nah ini pola ini sama Bisa digunakan bersuperlatif Superlatif itu sama dengan tadi ketika menggunakan komparatif Kalau kosa kata dalam adjective itu atau kata sifat itu lebih dari satu suku kata Maka dia hanya cukup ditambahin dengan est Nah ini bedanya Ditambahin dengan est Untuk superlatif Kalau komparatif kan kalau satu suku kata ditambahinnya er Kalau superlatif ditambahinnya est Itu bedanya Nah bagaimana dengan kosa kata adjective yang lebih dari satu suku kata Contohnya kita di beautiful Berarti kan suku kata Apakah menjadi beautifulest Cukup ditambahin dengan est Tidak Tetap ditambah dengan most Ya Ditambah dengan most Di belakang beautiful Di depan beautiful ya Kalau beautiful di komparatif tadi more beautiful Kalau superlatif menjadi most beautiful Nah perbedaannya hanya itu saja Hanya penggunaan er di komparatif Est di superlatif More di komparatif Most di superlatif Nah ini penggunaannya seperti itu Tapi prinsipnya sama Ya cara-cara kapan menggunakan est Kapan menggunakan most Itu sama dengan kapan menggunakan r Dan kapan menggunakan more Nah ini superlatif So Sudah bisa ya Ya minimal kita tahu dulu bahwa Oh ternyata ada tau Pola superlatif Nah kalau seandainya Pada pertemuan kali ini kalian belum terlalu memahami Insya Allah akan kita bahas kembali nanti Ketika kita di conference meeting Pertemuan conference Insya Allah next meeting ya Di pertemuan selanjutnya kita akan conference Ya Mudah-mudahan nanti disana bisa saya jelaskan lebih complete lagi Kesimpulannya Bahwa superlatif adalah pola kalimat yang digunakan Ketika kalian ingin menyatakan sesuatu yang paling Oke Untuk menyatakan sesuatu yang paling Bukan yang lebih Karena kalau yang lebih itu komparatif Ini paling Namanya superlatif Bagaimana cara menggunakannya Ketika kata sifat itu terdiri dari satu suku kata Maka cukup ditambah dengan Est di belakang Adjektif itu Atau kata sifat itu Ketika kata sifat itu terdiri dari Lebih dari satu suku kata Maka ditambah dengan Most Most Sebelum Kata sifat itu Kecuali beberapa kosa kata Seperti Easy Happy Funny Ya Itu Lebih dari satu suku kata Tapi dia cukup ditambah dengan Est di belakang Dengan merubah Y nya menjadi I Menambah dengan Est di belakang That is the conclusion So I really hope that You understand the topic today Dan kalau ada pertanyaan If you have any question Feel free to contact me Di nomor 089-768-057-94 Kemudian bisa tanyakan Saya belum paham nih materi ini Insya Allah nanti akan saya bantu Seperti teman-teman kalian yang juga sudah Banyak Mewi awsatirian Insya Allah akan usah terbantu Semampunya Dan semaksimal mungkin So thank you so much For today's meeting Let's recite Hamdallah together Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you online Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax